Horas Salam Reformanda Masihaholongan Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Renungan pada pagi yang indah ini tertulis di dalam Nahum 1 ayat 3 Demikian bunyinya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Nabi Nahum menulis kitabnya Yang berisikan kehancuran Asyur dan ibu kotanya Nimiwe Dia mengatakan bahwa Allah murka dan menantang Asyur Padahal sebelumnya Allah telah mengutus Nabi Yunus demi gelas kasihannya Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Nimiwe Saat itu penduduk kota itu bertobat dan Nimiwe diselamatkan Generasi berikut dari bangsa Asyur Nampaknya telah berbalik kepada kehidupan lama mereka yang jahat Kemudian Asyur sendiri menyerang Israel Oleh sebab itu Allah memutuskan untuk menghukum mereka Tuhan itu panjang sabar Namun dia juga adil Maka dia tidak akan membebaskan orang berdosa dari hukuman Orang-orang Nimiwe akan segera menyaksikan hal tersebut Dari Nabi Nahum kita belajar Bahwa ada batasan kesebaran Tuhan terhadap Orang-orang yang dengan keras kepala Dan penderontak bertahan dalam dosa mereka Tuhan itu penyayang dan panjang sabar Tapi dia juga adil Kemurkaan dan keadilannya Sempurna seperti belas kasihan dan kasihnya Dia tidak akan mentolerir dosa tanpa batas waktu Penghakiman pasti akan datang kepada setiap orang Yang menolak untuk mendengarkannya Tuhan sabar dengan kita Tapi ada batasan Berapa lama Tuhan akan menunggu kita Untuk mendengarkan dia Marilah belajar dari orang-orang Nimiwe Untuk tidak mencoba kesabaran Tuhan Tetapi untuk bertobat Saat undangan untuk kembali kepada Tuhan Masih tersedia Marilah kita berdoa Agar kita tetap Memegang teguh iman Dan anugerah keselamatan Yang dari Allah Pertanyaan untuk kita renungkan Apakah hati saya Tetap keras mendengar panggilan Tuhan Untuk meninggalkan perbuatan Perbuatan yang dibencinya Demikian Firman kita pagi ini Marilah kita berdoa Bapak yang penuh kasih karunia Semoga kami tidak pernah menerima kasih setia Dan belas kasiharmu dengan sembarang Berilah kami dorongan Untuk memohon pengampunan dosa Daripadamu Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton